Intro Assalamualaikum anak-anak Bapak kabar, mudah-mudahan sehat walafiat Senang sekali bertemu dengan Bapak Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua Baik anak-anak, sekarang kita belajar tentang Surat Al-Falak Untuk anak-anak juga sudah tahu tentang Surat Al-Falak Baik, sebelum kita ke materi, kita berdoa sebelum itu Berdoa dimulai Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zinni ilman Warzukni fahman Artinya Kami ridho Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Dan nabi muhammad sebagai nabi dan rasul Ya Allah Tambahkanlah kepadaku Ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik Baik anak-anak, berdoa sudah selesai Kita masuk ke materi tentang Surat Al-Falak Kita baca bersama-sama Surat Al-Falak Bismillahirrohmanirrohim Kul A'udhu B'Rab B'Rab B'Al-Falak Min Sharr Ma Khalak Wa Min Sharr Ghasik Iza Waqab Wa Min Sharr Nafafat Fi Al-Aqqad Wa Min Sharrih Hasidin Iza Hasad Anak-anak, Surat Al-Falak diambil dari ayat pertama di dalam Surat Al-Falak itu sendiri Yang artinya adalah waktu subuh Nah, Surat Al-Falak ini tergolong ke dalam Surat Makiyah Nah, jadi pertanyaan adalah apa itu Makiyah? Makiyah adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum nabi muhammad hijrah kemaningan Atau bisa jadi banyak orang mengungkapkan bahwa Yang namanya Surat Makiyah itu adalah surat atau ayat yang turun di Mekah Nah, anak-anak Surat Al-Falak ini sebelum Surat Anas Jadi, Surat Anas itu adalah surat ke-114 Tapi, Surat Al-Falak ini adalah sebelumnya 113 Baik, anak-anak Surat Al-Falak ini adalah Ada 5 ayat Jadi, Surat Al-Falak berdiri dari 5 ayat Kemudian Surat Al-Falak adalah surat ke-113 Kemudian Surat Al-Falak ini tergolong ke dalam Surat Makiyah Sekian dari Bapak Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan lapian Bisa di kelas nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!